Martin Lukas Simanjunta, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir C, mengatakan ada upaya Ferdi Sambo lepas dari cerat hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Martin Lukas melihat upaya tersebut dari pernyataan Febri Diansyah, Kuasa Hukum Ferdi Sambo. Menurut Martin, pernyataan Febri seolah menunjukkan bahwa Baradae akan dikorbankan. Pernyataan itu diungkapkan Martin di Sungai Bahar Jambi pada Sabtu 15 Oktober. Ada pun narasi yang disampaikan oleh Febri Diansyah pada saat itu adalah Ferdi Sambo tanpa rencana ke rumah 2N3 kalah hendak pergi main badminton. Niat Ferdi Sambo untuk klarifikasi kejadian di rumah Magelang. Selanjutnya memberi perintah kepada Baradae, mengajar Brigadir Yosua Uda Barat. Martin menyebut sebelumnya Ferdi Sambo telah mengakui dirinya yang menjadi otak pembunuhan Brigadir C. Pada kesempatan yang sama, Kamarudin Simanjunta, ketua tim pengacara keluarga Brigadir C, mengatakan berbagai upaya untuk meloloskan diri pasti akan terus diupayakan pihak Ferdi Sambo. Namun demikian, Kamarudin menegaskan bahwa ia dan timnya tak akan tinggal diam. Kamarudin mengatakan sejauh ini timnya sudah berhasil mematahkan semua narasi bohong pihak Ferdi Sambo. Sebagai informasi, perkepembunuhan Brigadir C telah masuk ke ranah persidangan. Kamarudin pun meminta publik tetap mengawasi. Dia juga meminta masyarakat Indonesia bisa terus mendoakan agar keadilan bisa terwujud di Indonesia. Sedang perdana Ferdi Sambo dan tersangka lain digelar di Pengadilan Negeri Jakarta, Selatan pada hari ini, Senin 17 Oktober 2022. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!